Jikalau tidak bisa bersaing dengan orang soleh dalam memperbanyak amal, maka bersainglah dengan para pendosa dalam memperbaiki diri. Kembali lagi bersama saya, Stephen, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan seorang napi bernama Segev Azulai, mantan anggota pasukan khusus yang harus mendekam di dalam penjara. Beberapa napi melakukan penyerangan di saat Segev berada di lapangan. Bagaimana awal mula Segev bisa berakhir di penjara itu, film flashback tiga minggu sebelumnya. Segev mempunyai seorang istri cantik bernama Daniel yang piawai dalam menari, dan putrinya bernama Ella. Keluarga kecil ini tampak bahagia. Namun tanpa Segev ketahui, ada seseorang yang mengirimkan pesan kepada Daniel yang merasa telah diabaikan. Kala itu, Daniel akan pergi ke New York untuk mengikuti sebuah audisi di antar saudara Segev yang bernama Mose menuju bandara. Sedangkan Segev pergi mengantar putrinya. Segev sempat menghampiri seorang pria bernama Asaf yang mengaku ingin menemui seseorang. Sehari-hari, Segev menjalani profesi sebagai pemandu wisata. Daniel dan Mose sempat berhenti dulu di tengah jalan untuk membeli kopai. Saat kembali ke mobil, tak diduga Daniel mengalami kecelakaan tragis. Dia menjadi korban tabrak lari hingga nyawanya tidak tertolong. Mendengar kabar buruk ini, Segev tancap gas menuju rumah sakit. Mantan anggota pasukan usus ini menangis di depan jasad istrinya. Segev tidak percaya istri yang sangat dia cinta ini meninggalkan dia untuk selamanya. Segev langsung menghubungi mertuanya yang berada di New York bernama Martin Wexler memberitahu kabar duka ini. Martin mengatakan akan segera terbang dengan istrinya. Segev meluatkan emosinya kepada polisi karena belum bertindak untuk menangkap pelakunya. Sepupu Segev yang bernama Tali Sapira memberi dukungan moral kepadanya. Sapira sendiri diminta bantuannya untuk mengusut kasus tabrak lari ini karena kebetulan dia ini seorang detektif polisi. Rekan Sapira yang bernama Boaz akan membantu penyelidikan ini. Setelah dilakukan penelusuran dari nomor polisinya, mobil ini rupanya milik seorang mafia bernama Rami Salim yang melaporkan mobilnya telah dicuri. Segev mengingat kembali pertemuan pertamanya dengan Daniel kala dia menjadi pemandunya. Ella adalah anak Segev dari mantan istri pertamanya. Meski begitu, Ella tetap menyayangi Daniel seperti ibu kandungnya sendiri. Sapira dan Boaz bermaksud meminta keterangan namun si Rami malah kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Akhirnya, gangster Yahut ini berhasil ditangkap. Sapira mengatakan Rami yang diduga sebagai pelaku telah ditahan di kantor polisi. Dia berikan juga tas dan ponselnya milik Daniel. Dari ponselnya, Segev melihat beberapa panggilan tidak terjawab. Ternyata berasal dari si Asaf. Segev coba menghubungi nomor tersebut tapi tidak diangkat. Dan ternyata Asaf adalah anggota intelijen. Segev terkejut saat mengangkat telepon dari si pria yang mengatakan sayang. Menyadari yang mengangkat ponselnya bukan Daniel, saat itu juga Asaf membuang kartu SIM-nya. Karena merasa ada yang tidak beres dengan istrinya, Segev meminta Sapira untuk melacak nomor ponsel pria ini. Asaf memiliki seorang istri yang bernama Maya. Ketika menonton tayangan berita, Asaf baru tahu Daniel telah meninggal akibat kecelakaan. Terungkap di sini, sebelum menikah dengan Segev, Daniel dan Asaf menjalin hubungan nasmara meski Asaf sudah menikah. Tadi duga, Segev diserang pria bertopeng di rumahnya. Dia berhasil menghabisi pelaku yang tidak dikenalinya. Khawatir putrinya ikut terancam, Segev langsung mengantarkan Ella ke rumah mantan istrinya. Dia hubungi Sapira dan kepolisian untuk datang ke rumahnya. Anehnya, jasad si pelaku telah hilang. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Datang ke TKP, Sapira melihat Segev di Borgol karena dianggap gila oleh polisi telah membunuh seseorang, namun mereka tidak menemukan jasadnya. Segev sempat mencurigai pria yang datang tidak jauh dari rumahnya. Dia mulai berpikir, apakah istrinya telah selingkuh? Ayah Segev datang ke rumahnya untuk membersihkan pecahan pot. Karena tidak ada bukti DNA pelaku ataupun mayat yang dilaporkan pihak rumah sakit, Boaz meragukan pengakuan Segev. Di sisi lain, Sapira merasa ragu jika Rami terlibat dalam pembunuhan Daniel. Segev sempat bertanya kepada sahabat Daniel yang bernama Sheet. Apakah Daniel telah selingkuh? Meski gelagatnya mengetahui sesuatu, namun Sheet enggan mengutarakannya. Martin memberitahu Segev, dia meminta maaf tidak bisa menghadiri pemakaman putrinya dengan alasan istrinya mengalami shock. Saya minta maaf. Mantan anggota pasukan usus ini masuk ke gudangnya untuk mengambil pistol karena kini nyawanya ikut terancam. Setelah menguburkan jasad istrinya, Segev kembali melihat si Asaf. Namun dia buru-buru kabur saat Segev mengejarnya. Segev kembali bertanya kepada Sheet karena dia melihat teman dekat istrinya ini seperti mengenalnya. Sheet mengatakan pria itu bernama Asaf sering bertemu di sebuah bar dan pernah berkencan dengan Daniel sebelum menikah dengannya. Sapira akhirnya menemukan petunjuk baru dari dua pelaku yang menabrak Daniel. Dia tidak mengenalinya namun mereka bukan rami. Segev menemukan si Asaf setelah keluar dari bar. Dia todongkan senjata karena berani meniduri istrinya. Dengan santui, Asaf tidak mengelak namun dia katakan itu dilakukan sebelum Daniel menikah dengannya. Sapira berhasil mengidentifikasi dua pelaku yang bernama Thomas dan Boton yang kini sudah terbang ke London. Informasi penting ini dia beritahukan kepada Segev. Sapira mendapat masalah karena atasannya menarik dia dari kasus tabrak lari ini. Karena dinilai, Sapira tidak akan objektif mengingat korban adalah saudaranya. Malam itu, Asaf sedang santui dengan sebatang mutberai di depan rumahnya. Ternyata ada beberapa pria yang sedang mengintainya. Sedangkan Segev dikejutkan dengan kemunculan sheet dari pintu belakang rumahnya. Dia mengaku pernah melihat dua pelaku itu di dalam bar saat sedang bersama Daniel beberapa hari sebelumnya. Dari pelayan bar, mereka mendapat informasi bahwa dua pria itu pernah saling dorong dengan si pengedar narkoboy bernama Uri. Segev langsung mengejarnya karena Uri memilih kabur saat diminta informasi. Setelah berhasil ditangkap dan dipukuli, dia mengaku hanya mengetahui pelakunya orang Amerika yang diduga sebagai pembunuh bayaran. Segev dan Sapira dihadapkan pada misteri baru. Apa alasannya Daniel sampai dibunuh? Pagi itu, Sapira bertemu dengan mantan kekasihnya yang dulu polisi dan kini bekerja di perusahaan keamanan swasta. Sapira mengaku perutnya buncit karena donor sperma yang disuntikan mantannya yang lain. Segev menghubungi rekanya yang bernama Ron yang berada di New York. Segev yakin pelakunya adalah Isaac, otak pelaku yang ingin membunuh dirinya termasuk yang telah merenggut nyawa istrinya. Ron sempat tidak percaya karena Isaac sedang di penjara. Demi memastikan kebenarannya, Ron akan mencari informasi. Segev kembali pulang ke rumah dan kebetulan Sapira sudah menunggu di sana. Baru saja akan masuk, Segev melihat pintu rumahnya dipasangi alat peledak. Untung saja mereka berdua lolos dari maut. Puluhan polisi berdatangan ke TKP. Di waktu yang sama, Segev menerima informasi dari Ron bahwa Isaac telah bebas sejak 9 bulan lalu. Segev pun memutuskan untuk pergi ke New York memburu pelakunya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Tiba di New York, Segev disambut sahabatnya, yaitu Ron. Segev meminta Ron mengantarnya ke Polsek, Brooklyn, tempat dua pengemudi itu ditahan. Tiba di sana, ternyata dua pelaku telah dibebaskan 2 jam lalu. Tidak menyerah sampai di situ, Segev dan Ron mencari keberadaan Isaac dengan bantuan koneksinya Rod. Sementara itu, Segev menemui teman lamanya yang bernama Naomi, seorang jurnalis yang punya cukup pengaruh di New York. Segev meminta bantuannya juga untuk mencari alamatnya Isaac. Kesokan hari, Segev dan Ron menghadiri acara tahlilan yang diadakan orang tua Daniel di rumah mereka. Naomi punya seorang suami bernama Henry. Naomi menceritakan sedang membantu teman lamanya yang bernama Segev. Akhirnya, Naomi memberitahu Segev bahwa Isaac seorang mafia berbahaya yang memiliki bar. Dia berharap Segev tidak terlibat lebih jauh demi keselamatannya. Tapi Segev tidak gentar karena dia telah membunuh istrinya, maka dia harus berhadapan dengannya. Segev dan Ron memanfaatkan salah satu pekerja Isaac yang bernama Amin agar mereka bisa masuk ke dalam barnya. Tak buang waktu, Segev langsung memberinya pelajaran. Setelah didesak, Isaac mengaku hanya membuat kesepakatan dengan seseorang untuk mengirim dua pembunuh bayaran. Dia tidak tahu jika wanita itu adalah istrinya. Dan orang itu juga telah menjebaknya agar dia yang disalahkan. Selanjutnya, Isaac dimanfaatkan untuk memanggil dua pembunuh bayaran itu datang ke sini. Saat mereka datang, Ron dan Segev langsung beraksi. Segev mengejar salah satu pelaku yang kabur. Pengejaran diwarnai dengan baku tembak. Segev berhasil menangkapnya, namun mereka mengaku tidak tahu identitas orang yang telah membayar mereka untuk membunuh Daniel. Tidak ada kata ampun, Segev langsung melemparnya hingga tewas. Begitupun dengan Ron yang telah membunuh salah satunya lagi. Mereka membawa mayat dua pembunuh itu untuk menghilangkan jejak. Melihat kembali rekaman pernikahannya, Segev tidak sengaja melihat pria yang coba membunuhnya sedang bersama Martin. Segev langsung menuju rumah mertuanya, namun ternyata orang lain yang menempati rumah ini. Lantas, apakah mertuanya itu terlibat dalam kematian Daniel? Film pun berlanjut ke episode 4. Polisi melakukan olah TKP untuk mencari petunjuk pelaku pembunuhan dua orang itu. Seorang Tunawisma mengaku melihat jenis mobil yang digunakan pelaku. Segev mengirimkan foto pria yang coba membunuhnya saat dia berada di rumah kepada Sapira. Sapira lalu minta bantuan Omer untuk menyelidikinya. Asap ternyata diculik oleh penyedik dari internal intelijennya yang bernama Tamir karena dia dituduh lalai dalam tugasnya. Segev mendatangi sanggar seni tempat Daniel sebelumnya akan mengikuti audisi. Namun ternyata, petugas tidak menemukan data istrinya masuk ke dalam acara tersebut. Segev makin dihadapkan pada banyak pertanyaan, siapakah Daniel sebenarnya? Kenapa dia berbohong kepada suaminya sendiri? Beberapa sanggar seni yang ada di New York didatangi Segev dan hasilnya tetap nihil. Intelijen Israul ini disodori pertanyaan oleh Tamir seputar hubungan perselingkuhannya dengan Daniel. Kembali ke sanggar seni pertama, Segev akhirnya menemukan foto Daniel namun dengan nama Sopi. Mereka berdua menuju alamat rumah orang tua Sopi berbekal alamat yang diberikan petugas. Karena tidak ada orang, Segev menjebol pintunya. Di sini dia menemukan foto-foto masa kecil Daniel dan orang tua aslinya. Tiba-tiba mereka datang. Segev ingin sekali menceritakan bahwa dia, suaminya, dan Sopi alias Daniel telah meninggal. Tapi Ron mencegah karena mereka tidak pernah mengenal Segev. Mereka malah akan dilaporkan kepada polisi karena dianggap penyusup. Saat pergi, mereka berpapasan dengan mobil polisi yang mendapat laporan. Ron memutuskan untuk menabrakkan mobilnya. Setelah itu, mereka buang mobil Ron itu di dalam hutan untuk menghilangkan jejak. Keduanya terlibat perkelahian karena sama-sama keras kepala. Kini, mereka berdua menjadi buron pembunuhan dan penyerangan terhadap polisi. Segev menuju kontrakan Daniel dengan menunjukkan foto pernikahannya agar si emak pemilik kontrakan mau memberikan kuncinya. Di sini, Segev merasakan kehadiran Daniel yang sangat dia cintai. Malam itu juga, Naomi menghubungi Segev bahwa nama Martin mertuanya tidak dia temukan di dalam catatan disduk. Mertua palsunya itu telah menyewa rumah tersebut dengan harga tinggi untuk acara tahlilan kemarin. Mereka disebutnya sangat profesional. Dan menurut Naomi, ini saatnya mereka menyelidiki siapakah Daniel sebenarnya. Di dalam kontrakan itu, Segev menemukan sebuah pistol dan beberapa pasport dengan nama berbeda. Bahkan Asaf terkejut saat diberitahu Tamir bahwa ternyata Daniel adalah agensi IA. Seperti halnya Segev yang tidak tahu istrinya agensi IA, Asaf hanya mengetahui Daniel sebagai penaris saja. Itu artinya, sekelas mantan pasukan khusus dan intelijen Israel ini berhasil tertipu oleh kecantikan dan kecerdasan Daniel dalam menutupi identitas aslinya. Meski begitu, Asaf kembali dilepaskan karena pengakuannya yang jujur meskipun beleguk. Sapira mendapat petunjuk dari pria yang dibunuh Segev, ternyata dia seorang atase kebudayaan kedubes Amerika. Segev membuang ponselnya karena dia yakin telah disadap. Dia datang ke rumah Naomi untuk memberitahunya dan disinilah mereka menduga bahwa Daniel adalah agensi IA. Henry mulai cemburu karena Naomi terus membantu Segev. Sapira juga menduga hal yang sama bahwa pria yang coba membunuh Segev adalah agensi IA. Pertanyaan besarnya, kenapa Daniel dibunuh oleh lembaganya sendiri? Segev ingat kembali pertemuan pertamanya dengan Martin yang terasa aneh namun tidak ada kecurigaan saat itu. Faktanya, tidak ada raut kebahagiaan meski saat itu Segev dan Daniel akan menikah. Ron diciduk detektif Ellis yang datang ke rumah mantan istrinya untuk menyelidiki mobil yang dia gunakan menyerang polisi dan kasus pembunuhan. Ron sempat melakukan perlawanan dan akhirnya berhasil kabur. Ron! Naomi menemui Segev di rumah kontrakan Daniel. Dia heran kenapa CIA terlibat konflik dengan intelijen Israel. Maka dari itu, Naomi akan mencari tahu dari reporter bernama Bill yang pernah menulis masalah ini. Setelah ditemui, Bill mengaku birokrat kelas menengah dari Israel bernama Saul memaksanya menarik artikel yang dia muat. Naomi sengaja mengirim pesan ke CIA bahwa Martin telah membunuh Daniel. Dia berharap langkah ini bisa memancing si Martin keluar dari persembunyiannya. Namun jika Naomi salah akan berakibat buruk pada karirnya. Ron sudah berada di rumah Naomi saat mereka pulang. Segev dan Ron harus menghilang karena polisi sudah mengetahui kejahatan yang mereka lakukan. Sapira ditugaskan untuk menemui Saul. Dia mengaku telah dipecat dan pernah diancam oleh asap. Sapira langsung menghubungi asap dalam penyelidikan terbunuhnya Daniel. Segev terkejut saat diberitahu anaknya akan dijemput Martin. Segev datang ke bandara untuk segera terbang melindungi putrinya. Namun beberapa pria sudah mengintainya. Segev berhasil lolos setelah masuk ke dalam kereta. Karena gagal terbang, Segev minta Sapira melindungi putrinya. Martin memerintahkan anak buahnya untuk terus memburu Segev yang terekam CCTV keluar dari gerbong kereta api. Dalam kondisi mabuk, si asap datang ke apartemennya shit. Sambil marah-marah, dia mencari kamera pengintai. Dan akhirnya berhasil menemukannya. Dari sinilah asap sadar lembaganya sendiri telah mengintainya. Sapira menerima dokumen pembunuhan dari kepolisian New York. Mereka ini adalah korban pembunuhan yang dilakukan Segev. Naomi meminta pengertian Henry karena kini dia sedang menyusun artikelnya. Henry cukup terkejut setelah mengetahui istri Segev yang tewas itu adalah agen CIA. Segev berpura-pura mengaku sebagai teman Martin di agensi. Karena itu, dia ingin berfoto bersama lalu menyuruhnya mengirimkannya kepada Martin. Alhasil, Martin terkejut karena ini bentuk ancaman kepada istrinya. Asap terkejut setelah diberitahu rekannya bahwa dia akan dijadikan kambing hitam dalam kasus pembunuhan Daniel. Segev meminta Naomi mengatur pertemuan antara dirinya dengan Martin di sebuah lokasi. Segev meminta Ron segera pulang ke kampungnya karena dia akan menyelesaikan masalah ini dengan Martin untuk selamanya. Namun karena persahabatan bagai kepompong, Ron tidak akan mundur sampai masalah ini tuntas. Terungkap, Martin adalah atasan Daniel di CIA yang memberinya sebuah misi khusus. Sapira diskors oleh atasannya karena tetap melakukan penyelidikan kasus kematian Daniel tanpa perintahnya. Naomi memberi tahu Segev lokasi pertemuannya di Museum Brooklyn pukul 6 sore karena dia tidak mau adanya aksi pembunuhan lagi. Martin dan Naomi tiba lebih dulu di museum. Tampak beberapa agen CIA yang menyamar sudah menyebar di lokasi ini. Apakah itu Martin Wexler? Dan sekarang, beritahu saya apa yang terjadi di sini. Dalam perjalanan, ada penembak bermotor melepaskan tembakan yang mengenai Ron. Segev berhasil menangkap lakunya yang dimasukkan ke dalam bagasi. Karena kondisinya sangat kritis, akhirnya Ron meninggal dunia. Terlalu lama menunggu, Martin pun pergi. Dia mengaku tidak mengenal Sophie. Mantan anggota pasukan usus ini melampiaskan kemarahannya kepada si pelaku yang mengatakan istrinya pengkhianat. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Segev terpaksa meninggalkan jasad Ron. Dia hubungi mantan istrinya untuk membawa putri mereka ke tempat aman. Segev ceritakan apa yang menimpa Ron kepada mantan istri dan anaknya. Termasuk kepada Naomi yang sudah menunggu dikontrakan Daniel. Segev menyesal sahabatnya harus mati karena dirinya. Dia yakin pelakunya berasal dari intelijen Israel. Bangun dari tidur, Safira melihat Omer sedang menggunakan laptopnya. Namun detektif ini tidak curiga sedikit pun. Tiba-tiba, Safira menghubunginya untuk membuat janji karena dia akan memberi tahu kasus kematian Daniel. Safira mengaku pekerjaannya sebagai penghubung intelijen khusus untuk Dewan Keamanan Nasional. Dia mengaku bertemu Daniel setelah bicara dengan Mendel si jurnalis. Sejak saat itu, Daniel mendekatinya untuk mendapatkan informasi terkait informasi intelijen yang berhubungan dengan Amerika. Diam-diam, rupanya si Omer mengawasi pertemuan mereka. Kepolisian NYPD melakukan alat TKP di lokasi ditemukannya Jasatron dan pelaku penembaknya. Polisi mendapat pengakuan dari saksi ciri-ciri pelaku yang botak. Safira kembali memberi tahu Segep tentang informasi penting yang dicuri Daniel terkait informasi intelijen dengan memanfaatkan asal. Karena itulah, Daniel dibunuh. Dia belum tahu apa isinya, namun data itu kini berada di dekat Segep. Saat itu juga, Segep melakukan pencarian di kontrakan Daniel. Setelah tidak menemukan petunjuk apapun, Segep ingat dengan buku hariannya. Ada gambar kode yang pernah ditulis Daniel saat dia melakukan gerakan tariannya. Segep minta bantuan seorang instruktur tari untuk memecahkan kodenya. Segep kembali kabur karena beberapa agen mengejarnya. Henry mendapat informasi dari relasinya tentang sepak terjang Segep dari anggota pasukan khusus sampai bekerja di Meksiko sebagai tentara bayaran. Temannya Roll telah tewas dan kini Segep dinyatakan buron dalam kasus pembunuhan. Henry mendapat informasi dari rekan Naomi jika dia menggunakan ponsel baru dari kantor dan bisa melacaknya. Naomi disuruh pergi membawa buku diary Daniel saat Segep melihat ada polisi datang memburunya. Kali ini, Segep gagal melarikan diri dan akhirnya berhasil ditangkap. Diam-diam, Omer menerima telepon dari Tamir. Dia menyuruhnya membawa Sapira. Sapira yang sudah curiga menciduknya. Sementara Segep dijebloskan ke dalam penjara. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Di dalam sel itu, Segep melihat seorang narapidana bertubuh tinggi kekar menatap tajam kepadanya. Detektif Ellis memaksa Segep menceritakan semua kejahatan dan alasan dia melakukan semua ini. Dengan tiga pembunuhan yang dilakukannya, Segep terancam dengan pasal pembunuhan berantai. Namun Segep tidak mau bicara terlalu banyak karena seharusnya polisi mengusut kematian istrinya. Segep hanya menyuruhnya bicara dengan Naomi. Dia yakin agen Mossad akan muncul di penjara ini untuk membunuhnya. Saking kesalnya, Sapira melepaskan tembakan ke arah Omer. Tapi Omer tidak mau buka mulut bahwa dirinya salah satu agen intelijen. Tamir mengaku sebagai konsulat Israul datang untuk membantu Segep. Padahal dia ini intelijen atasannya asap yang ingin memanfaatkan Segep. Segep sama sekali tidak mau meresponnya meski dia harus di penjara. Naomi meminta bantuan Alice untuk melindungi Segep di dalam penjara karena istrinya yang dibunuh adalah agen CIA. Segep kembali melihat sinapi yang sepertinya sedang mengincar dirinya. Sapira meminta asap untuk mengintrogasi Omer dengan cara kejinya intelijen. Sesuai dugaan Segep sebelumnya, dia mendapat serangan di lapangan penjara yang membuatnya hampir mati. Saat menjalani perawatan di klinik penjara, Martin datang menemuinya. Atasan Naomi menolak artikelnya karena dia mengetahui hubungan asmara antara reporter ini dengan sumbernya padahal itu sudah terjadi 20 tahun lalu. Naomi tidak mengerti dengan alasannya dan dia tidak mau cerita ini dimuat dengan nama orang lain sebagai penulisnya. Asap meminta Sapira untuk menghilang demi keselamatannya. Dia sendiri yang akan menangani Omer. Martin menginginkan buku catatannya Daniel karena menurutnya itu ditujukan untuk dirinya. Martin bahkan menyebut Daniel sebagai pahlawan yang telah berhasil mendapatkan rahasia penting dari penasehat keamanan Israel untuk CIA. Malam itu, Daniel membunuh supirnya Ethan setelah mendapatkan informasi penting yang disalin ke dalam buku catatannya. Kini, Segep ditawari untuk melanjutkan tugasnya Daniel. Sebagai imbalannya, Segep bisa bebas namun dengan identitas yang baru. Asap memilih untuk bunuh diri di sebuah hutan dan di saat yang sama, Omer terjebak di dalam bagasi mobilnya. Detektif gagal menemukan Segep di dalam sel maupun di klinik penjara. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Segep dibawa oleh Martin yang mengaku tidak pernah berniat membunuh Segep. Untuk mendapatkan buku itu, dia hubungi Naomi. Mereka janjian untuk bertemu kembali di museum. Karena jidatnya Segep berdarah, anak buah Martin membawanya ke toilet. Padahal, Segep sedang merencanakan sesuatu. Dimulai dengan melumpuhkan anak buah Martin. Segep berhasil kabur, lalu mengirim paket pesan kepada Naomi bahwa dia sedang diawasi. Setelah bertemu, Segep meminta buku catatannya. Namun, Naomi menolak memberikannya karena Segep punya rencana sendiri. Segep berhasil mendapatkan bukunya di kantornya Naomi. Dia hubungi Kepala Keamanan Nasional untuk membuat kesepakatan. Dari kode RAT, Naomi mendapat bantuan dari temannya terkait remote akses Trojan yang bisa mengendalikan komputer oleh si peretas. Artinya, Israul telah memata-matai gedung putih. Ternyata, Naomi telah disekap oleh Tamir. Segep kembali menemui Isaac yang lebih dulu mendaratkan pukulan untuk membalasnya. Mantan rekannya di pasukan khusus ini sempat menolak. Namun, setelah diberitahu Ron tewas akibat Mossad, akhirnya Isaac bersedia. Mantan pasukan khusus ini beraksi untuk membebaskan Naomi dari cengkraman Mossad. dia menghabisi satu persatu anak buah si Tamir. Segep menemukan Naomi disandra oleh Tamir lalu datanglah si Martin. Segep berikan buku itu kepada Martin. Tiba-tiba, Martin menembak si Tamir. Kesempatan ini dimanfaatkan Segep untuk membawa kabur Naomi. Terima kasih, Naomi. Segep pun pergi dan meminta Naomi menerbitkan artikelnya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. salam percelepotan duniawi. Keep Enjoy!